Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa diduga korsletik listrik, rumah kakek berusia 78 tahun, warga kelurahan sejantung kecamatan Kepahyang, Ludes Dilalap, Sijago Merah. Kebakaran hebat kembali hebohkan warga Kepahyang. Kali ini terjadi dan menghanguskan rumah milik Abas, kakek 78 tahun yang keseharianya sebagai distributor sembako. Destina pelaksana tugas kasat Pol PP dan Damkar Kebobatan Kepahyang menjelaskan, peristiwa kebakaran belum diketahui pasti sumber apinya. Namun keadugaan diakibatkan korsletik listrik. Api pertama kali belahap bagian tengah rumah dan merambat ke berbagai bahan mudah terbakar di ruangan tersebut. Sementara proses pemadaman api memakan waktu cukup panjang kurang lebih satu jam dengan menerjunkan empat unit mobil Damkar. Selang beberapa menit kemudian, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan tanpa adanya korban jiwa. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.